Halo Sobat Militer, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Sobat Militer akan membahas 5 pesawat pengebom paling mematikan. Kalau dilihat dari klasifikasi berdasarkan fungsi, ada pesawat yang dinamakan dengan Bomber Plant. Tujuan penggunaan pesawat khusus ini adalah untuk menghancurkan wilayah musuh, meledakan fasilitas militer, dan lain sebagainya. Tapi itu dulu, kini pesawat bomber sudah tidak memiliki tujuan lagi. Memang masih ada konflik di mana-mana, namun penggunaan pesawat bombing tak lagi diperlukan karena akan berpotensi membuat konfrontasi semakin memanas. Nah, berikut ini adalah 5 pesawat pengebom yang masih aktif digunakan versi Sobat Militer. Siap-siap terkesima dan ngeriakan kemampuan deretan pesawat itu. Yang pertama, Northrop Grumman B-2 Spirit. Jika ada pesawat yang paling ditakuti dunia, salah satunya pasti Grumman B-2 Spirit. Alasannya sendiri sangat klasik. Pesawat yang satu ini terlalu mematikan dan disebut juga pesawat pengebom siluman. Ya, B-2 adalah pesawat paket konflik yang bisa melakukan apapun dengan fungsi yang sangat banyak. Secara mendasar, ia adalah pesawat bomber, namun B-2 dilengkapi kemampuan untuk menyusup tanpa bisa diketahui serta meresat dengan amat cepat. Pesawat ini adalah salah satu yang paling mahal di dunia, mengingat kemampuan hebatnya. Meskipun begitu, B-2 sebenarnya adalah pesawat lama karena sudah tercipta sejak tahun 1955. Amerika Serikat si negara pemilik hanya memiliki 20 unit saja dari pesawat ini. Mereka juga tak menjual ke negara lain karena bakal bisa menjadi boomerang. Soal daya hancur, pesawat ini memang bisa melakukannya. Ia mampu membawa amunisi berat dengan berbagai jenis. Dalam menjalankan misi, pesawat siluman B-2 Spirit diklaim sanggup membawa 16 bom nuklir. Jenis bom nuklir yang dibawa adalah B-83 nuklir bom. Bom nuklir yang dibawa B-2 Spirit jelas sangat mematikan. Kalau nuklir yang beradak di Hiroshima menghasilkan redakan 15 ribu ton bom TNT, bom B-2 Spirit bisa menciptakan redakan 1,2 megaton atau setara 1,2 juta ton bom TNT. Yang kedua, Tupolep TU-160. Amerika Serikat mungkin boleh merasa gagah dengan B-20-nya. Tapi Rusia tak akan pernah mau kalah karena mereka juga punya sesuatu untuk dibanggakan. Ya, si negara beruang merah memiliki TU-160 yang tak kalah mematikannya. Pesawat ini bisa dibilang salah satu bomber plane paling besar. Ia bisa membawa banyak sekali amunisi mulai dari rudal-rudal yang berukuran sedang sampai superbesar. Rusia sendiri hanya memiliki sekitar 39 unit saja karena mahalnya biaya pembangunan dan perawatannya. Sebagai pesawat pembom, TU-160 yang canggih itu mampu membawa hingga 12 misil jelajah atau 12 misil nuklir jarak dekat. Yang ketiga, Rockwell B-1B. B-1B adalah salah satu pesawat bomber saingan TU-160 andalan AS yang masih aktif dipakai hingga hari ini. Diduga Amerika masih menyimpan sekitar 70 unit B-1B ini. Bahkan menurut rumor, hanya dengan satu perintah pesawat-pesawat ini bisa langsung meluncur ke target dan menghancurkan kekuatannya. Kekuatannya itu bisa membuat satu negara absen untuk selamanya. Nah, soal kemampuan, B-1B ini hampir sama seperti TU-160. Ia memiliki fisik yang besar dengan kemampuan memuat banyak sekali amunisi bom. Mulai dari rudal darat sampai yang kelas berat dengan memanfaatkan nuklir. Pesawat ini diperkirakan masih akan terus melayani Amerika Serikat sampai sekitar tahun 2030-an. Sangat lama kalau dilihat dari awal rilisnya, yaitu di tahun 1986. Yang keempat adalah Boeing B-52H Stratoportress, pesawat penggebom khusus nuklir. Salah satu pesawat paling mematikan di dunia adalah Boeing B-52H. Alasan pertamanya, sudah jelas ia memiliki banyak hal gila. Mulai dari kemampuan membawa banyak jenis rudal sampai mampu terbang sangat jauh hanya dengan sekali isi bahan bakar. Alasan keduanya adalah biaya pengadaan yang sangat murah jika dibandingkan pesawat lain. B-52H adalah salah satu pesawat bomber paling murah. Namun soal kemampuannya juga salah satu yang paling mematikan. Makanya tak heran kalau hari ini Amerika Serikat memiliki sekitar 85 buah pesawat yang satu ini. Amerika sendiri berencana akan tetap memakai pesawat ini sampai tahun 2044 nanti. Kuang bom pesawat B-52 sangat luas dan dapat membawa muatan bom dalam jumlah yang sangat besar. Seperti bom hidrogen, baik bom jatuh bebas atau dengan perasut. Termasuk pula membawa misil jelajah udara ke darat AGM-86B. Sedangkan yang terakhir adalah Tupolev Tu-22M atau Backfire. Bisa dibilang Tu-22M adalah pesawat bomber yang paling mendapatkan tempat di hati Rusia. Bukan lantaran pesawat lain jelek, tapi karena yang satu ini punya kemampuan lebih. Tu-22M mungkin hanya pengebom jarak menengah, tapi ia memiliki banyak hal yang bisa bikin musuh tak memandang remeh. Tu-22M memiliki kemampuan untuk mengangkut sekitar 24.000 bom dan drugal berbagai jenis. Ia juga punya kecepatan yang mumpuni dan bisa dilengkapi dengan kemampuan pengintaian. Hari ini Rusia memiliki sekitar 90 Tu-22M. Tu-22M diharapkan akan digunakan untuk menguji misil jelajah hipersonik Kinzal. Itulah pesawat-pesawat bomber yang paling ditakuti dunia menurut sobat militer dikutip dari berbagai media. Alasannya sendiri sudah jelas karena kemampuan mengacurkannya.